Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Reiss di channel Vela Terengkap dan Terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Susah emang bawa semanggang ya Iya Harusnya, tadi Pas gue udah jawab kayak gitu, lo tempalin juga Oh iya Ada gue juga Oh iya Coba ulang ya Satu, dua, tiga Oke boy Oh nyambut tadi ya Oke oke Harusnya nyambut dong Oke Sama halnya seperti velg Kenapa gitu? Harus saling sambut menyambut antara badan velg Hmm Kayak gitu Kok di bawah? Gak apa-apa Karena kita mau ngasih ke teman-teman sekalian Ada velg Fortuna Tubuh dari HSR yang namanya Tubuh Ali nih gak? Belum, kasih tau dulu dong Oh iya Gak tau video apa Oke Jadi kali ini kita bakal ngasih rekomendasi velg lagi Ini udah lampu gue gak bikin nih Rekomendasi velg untuk Ini kalian bisa pake untuk Fortuner Untuk Pajero Untuk Triton Terus Apalagi ya Pokoknya semua mobil dengan PCD 6x139,7 deh Ya Nah ini ada beberapa varian Ada beberapa ring juga Nanti akan kita bahas Lu diatasnya kenapa sih? Digesternya kita kesana Dari 2-2 kita Gini Nah Biar mesra Bilang dong Nah Oke Untuk pedal pertama Ini kita jatoh hati kepada HSR Tubuh Ali Yang dimana ini juga merupakan Salah satu line up terbaru dari HSR Wheel Betul Ini speknya berapa ngap? Speknya di ring 18 Ya PCD nya ini di 6x139 0,7 0,7 Nah dia ring 18 Lebarnya 9,5 9,5 Opsetnya 0 0 Ya Sekarang kita bahas dulu dari desainnya Menurut lu gimana desainnya? Menurut gua desainnya ini sangat-sangat Aliran racing-racing gitu ngap? Kirain aliran sesat Oh jangan-jangan Racing Karena perpaduan warnanya Ini dengan warna bronze Ada Stiker merah di sini atau list Dan ada namanya juga nih Sini Sini Toh Bu Ali tuh Ya Kalau dari desain sih memang dia Lebih mengajar ke arah sporty sih Betul Ya udah gitu gradasi warna Antara face dan lipsnya tuh Masuk ya Masuk nggak? Kalau dilihat mungkin dari itu sama Tapi ini berbeda Berbeda Yang ini warnanya Kasar Yang ini dia Halus banget Kayak brush gitu ya Nah betul sekali Kayak brush kayak gitu Ini ada beberapa varian warna Ada yang warna hitamnya Ada yang warna hitam silver Nah Kalau misalnya kalian pakai velg ini Ring 18 itu Menurut gua Spek yang paling tepat Untuk Fortuner Atau Pajero Kenapa gitu Untuk daily ya Untuk di bukota Jalanan asfal Menurut gua Cocok paling cocok Pake ring 18 Walaupun Kalau misalnya gua lebih suka sih Pake ring 20 ya Kok? Gede banget kan Gede banget Ganteng Cuman ya kalau misalnya buat main amannya Nyari safety nya Yaudah di ring 18 aja Ini velg udah pasti full banget deh Apalagi kalau mobilnya warna hitam gitu Warna putih Putih Warna cocok Kalau warnanya abu-abu kayaknya nggak masuk ya Tergantung warna mobilnya tadi nggak? Ya kalau warna abu-abu Masuk-masuk Mobilnya abu-abu Atau warna ini Kurang kayaknya Kurang Agak-agak nggak senada Tapi nanti banyak pilihan lagi kok Banyak Opsi lain warnanya banyak Buka modelnya Oke selanjutnya Ngap Ya Waduh kita wak Set Nah Gila yang jago juga lu ya Iya dong Oke ini adalah HSR Siak Siak Spesifikasi velgnya Ini di ring 18 Lebar ya Lebarnya ini di lebar 8 nih Ngap Opsetnya Opsetnya ini di 25 25 25 Ya PCD 136 x 139 139 Ya cocok lah Untuk apa namanya Pajero Fortuna Kan memang video kali ini kan Velgnya itu Pajero Fortuna Iya Jadi kita kasih tunjuk Oh betul Pasti masuk Ya Langsung aja kita bahas Dari desainnya Ngap Desainnya ini Sangat-sangat futuristik Kenapa sih harus pakai sangat-sangat di depannya Karena Cukup satu aja sangat Oh iya Kapal gitu Karena kata-kata ulangan itu Atau ujian itu Kok ulangan ujian Dia lebih Bagus Nah Kembali lagi Ngap Ini Ada Lekukan di sini ini Ngebuat Makin Apa namanya Apa yang namanya ini ya Koncave Oh kon Iya Ini kan dia Gini ya Nah Nekuk Desainnya Ada-ada koncave Ya kan Jadi dia keluar dulu Ngelewatin Apa namanya Lipsnya Balik lagi Tarik lagi ke dalam Tuh Udah gitu yang gue suka disini Dopnya tertutup Gatau kenapa ya Gue lebih suka kalau untuk mobil gede gitu Dopnya tertutup kayak gini Biar Pemanisnya lebih Gak kelihatan Pemanis juga Udah gitu juga biar supaya gak gampang dibuka sama orang Ya kan Kan lagi marah tuh Pencurian velg Bener Makanya Pakai kayak gini bagus Udah gitu nih warnanya juga Gak apa ya Berani banget gak Berani gak Ini warnanya agak grey apa gimana Bronze apa grey Semi matte bronze Oh namanya semi matte bronze Jadi dia bronze Kalau tadi kan bronze juga tuh Bronze Ya kan Cuman dia bronze nya tuh bener-bener yang Coklat banget Nah kalau ini semi Semi Jadi ada alur cerita Betul Oh no Ya Nah Kalau desainnya Selain dia koncave Yang ini tuh dia memiliki Satu Dua Tiga Dia memiliki tujuh palak Palak Ya kan Ini sih pasti ganteng banget sih Ini NX series Oh NX series Sangat satu lineup HSR original juga nih Sama kayak tadi Tobo Ali sama Sama Nah ini Yang ini NX series siap ya Ya ini NX series Ini serisnya NX series Namanya HSR siap Siap Teman-teman bisa dapetin ini Di toko-toko terdekat Ya kan Di official store seluruh Indonesia Dan yang pasti Baik lagi ya Kalau sekarang gue cuma bisa lihat peletnya Kalian datang ke toko Bawa mobilnya Langsung tempel ke mobilnya Alias Diviting Nah Diviting dulu Kalau udah cocok Udah deal baru Baru Masuk ke dalam Apain Bayar Kalau udah bayar Kalau udah bayar Ya pulang Terima kasih orang-orang baik Semoga ya selalu Amin Aduh Aduh Belajar-belajar lu ya Jurnalnya iya bener-bener Oke lanjut Kita lihat pelet selanjutnya Siap Wah ya Kenapa Ya ini Karena dia Ini Peletnya Sangat-sangat ganteng Bedlock Ya apa namanya bang Bedlock Jadi agak sedikit Saya penting tenaga Bukan Pasti sedikit berat Karena di sini Bedlock ini Dia bisa dibuka Ini bisa dibuka Nah Ini beneran Bautnya ini bisa dibuka Oh bisa dibuka Yang ini bener-bener keras Wow ini Tebel Ganteng kuat nih Ganteng kuat Kuat Tuh ini namanya bedlock tuh Ya kan Bedlock mapor Wih Ring 18 Lebar 9 Dengan offsetnya Minus 15 Nah kalau minus 15 itu berarti Dingin Ya betul cuaca menjigil ya Iya Kalau dia Minus itu berarti ke Keluar Keluar Kedalem Eh ke dalam Keluar dong Keluar 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 dan ke dalam Oh betul Velgnya Velgnya ke dalam Ininya keluar Oh Apanya itu Saya gak paham Muter-muter Min 15 dia keluar 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 ngap ya Jadi ini kalau dipakai di Fortuner Atau Pajero ini Jadi pasti fitmentnya agak sedikit keluar Agak sedikit keluar Cuman gak apa-apa Itu kan salah satu fitment sekarang Betul Iya Banyak banget gulnya dari kemarin Fortuner Pajero Terus Triton Terus Syranger Pake velgnya tuh lebih lebar Lebih lebar Lebih lebar Lebih lebar Lebih keluar dibanding Bibir ini sama velgnya terpisah Bisa dicopot Bisa Ini bisa dicopot Ini kan baut beneran Baut beneran gak Saya kira cuman Variasi Gitu Bisa dipasang Bisa dicopot Bisa dipasang lagi Nah ini cocok buat temen-temen yang suka over lane Over lane atau off road Boleh nih coba ini Kiring 18 ini Ya kan Tapi kalau misalnya cuman sekedar temen-temen yang mengejar tampilannya gagah Gagah, kokoh, ganteng, sangar Sangar Pilihan yang paling tol Paling tepat Paling tepat Ya kan Anggep tangannya dia Ya Ya udah Menurut lo gimana desainnya Desainnya ini Serem Serem Karena Kenapa dong? Engga dong Ini sangar serem karena ada Warna merah Eh merah Hitam Dan ini ada bolong-bolongan disini Ini lubang-lobang disini itu makin sangar Iya dong Jadi tampilan mobil kalian itu makin Wah pokoknya keker Lu sangar lu siapa Siapa kau? Wah itu dia Kok dia nanya siapa kau? Ya kalau mobil ini jadi kayak Wibawanya itu makin ganteng Makin sangar Tapi tetep Gak boleh bawa mobil dengan cara aroga Aroga Harus saling menghargai Sesama pengguna Pengguna jalan Pengguna jalan Kaki Jalan kaki apapun lah itu Ya itu tetep ya Ada pesan moralnya ya dikit ya Betul Walaupun mobilnya nanti udah gahar Udah ganteng Udah gagah banget Tetep bawa mobilnya tetep harus santui Santui Harus tetep woles Harus tetep sopan 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 santun Karena ingatlah Bagaimanapun juga Jalan raya itu milik semua umat Betul Milik seluruh masyarakat di Indonesia Ya kan Yang di Indonesia pun juga berhak lewat Betul siapapun itu Makanya kita harus saling menghargai Sesama pengguna jalan Oke lanjutnya Oke Nah selanjutnya Ada HSR Wowal Apa? Wowal Apa? Wowal Sekali lagi Wowal apa? HSR Wowal Sekali lagi HSR Wowal Dengan spek di ring 18 Lebar 8 Di PCD 6x139,7 Ya Dengan ET nya ini di 20 Yoi Nah ini pertanyaan gua Ini bisa dibuka gak? Yang ini gak Bisa dibuka gak ini? Hah? Gak bisa Gak bisa Yang ini variasi aja Variasi Makanya dia gak seberat yang tadi Coba angkat 1, 2, 3 3 Bisa 1 tangan saya Enteng Wah tadi lumayan berat ya Lumayan berat Ada 2 konstruksi ya Betul sekali Nah ini modelnya gimana nih bro? Modelannya ini palang 5 Menunjukkan bintang Cakep gak? Tapi perbaduan warnanya ini bagus Karena ada warna Grey Grey dan hitam Dove disini Cakep Sangar banget ya? Sangar banget Tampilannya sih sebenernya ini lebih mengarah ke tampilan off-road ya Betul Tapi kalo dipakai mobil-mobil untuk harian Untuk daily sih Bukan tampilan Oh tampilan? Tampilan aja Tampilannya gagah seperti mobil off-road Betul Mobil itu kan keliatannya gagah banget kan? Haa Model velgnya kuat Kuat Buannya gede-gede ya kan? Itu Paul apa lalala ya? Paul lu? Paul lu loco Aku gak ngerti, penampung gak ngerti kan? Itu bahasa kami Itu intinya adalah Velg ini bagus Bagus Modelnya bagus Apalagi kalo misalnya gue ngebayangin nih Pake Fortuner Fortuner nya warna hitam ya kan? Dicolongin velg Pake HS nya apa? Pauwel Pauwel Kan bodinya hitam Hmm Velgnya hitam tapi ada lis Disininya warnanya Eeeh Grey-grey gitu kan? Abu-abu gitu kan? Haa Pasti tampilan jadi keren banget Perpaduannya tuh Tuh Tinggal pakein ban yang sesuai dengan kebutuhan Tuh Kita ban kan ada banyak Banyak Kalo Fortuner ini dari 18 nih Saran gue bisa pake 285-60 285-60 Itu kalo untuk radialnya Atau bisa pake ban empty juga Bisa Masih bisa tuh Ban yang ngotak-ngotak Haa Atau ban yang baru tuh Eeeh CT CT Nah CT juga bagus tuh Jadi dia tampilannya ga terlalu offload banget Haa Di pagi di asfalt juga masih lebih enak Haa Gitu Oke kurang lebih Itu tadi ada beberapa pilihan velg Untuk kalian Para pengguna Fortuner Pajiro Atau mobil-mobil dengan PCD PCD 6x139,7 kan Ya Itu bilan yang Terbaru lah Buat ASR Tapi tetep balik lagi Jangan lupa saran gue Kalo misalnya kalian mau beganti velg Jangan lupa Fitting dulu Dateng dulu ke toko Ya kan Kayak sekarang nih gue dateng ke Solitaire Motorsport Yang ada di Di Bintaro Nah Di daerah Bintaro Kalian dateng dulu kesini Coba liat dulu Cobain dulu Tempel ban Pasang ke mobil Haa Menurut kalian gimana Cocok ga? Bagus ga? Ganteng ga? Kalo udah oke segala macem Haa Langsung Apa begini? Langsung dipasang empat-empatnya Bukan Langsung Terima kasih orang baik Oh iya itu lagi Iya itu lagi Amin Amin Gitu Kayak gitu lah kurang lebih Dan jangan lupa Bagi kalian yang udah pake Pake HSR ya Kita kan ada di berbagai macam toko nih Ada di 100 toko lebih ya kan Sebenernya Indonesia Udah pasti dapet yang namanya Gratis maintenance Ya gratis Balancing Balancing Tambel ban Nitrogen Nitrogen Nah itu jangan lupa tuh Dicek secara berkala Yang paling penting Angin Nitrogen Kalau udah isi nitrogen Jangan dicampur di Pake angin biasa Karena dia tetap menjadi angin biasa Bukan jadi nitrogen Ya Jadi berubah nanti Jadi ga jadi nitrogen lagi Sedangkan nitrogen sendiri itu memiliki Kelebihan yang berbeda dengan angin biasa Mau tau Nanti kita bikin konten selanjutnya Tentang nitrogen Segitu dulu video kita kali ini Semoga bermanfaat bagi kalian Terus kalian boleh komentar di bawah Kira-kira mau Velog untuk mobil apa lagi Nanti kita bikinin Oke Gua Adila Sudur Diri Gua Sultan Pamit Sudur Diri Jangan lupa Ingat pelan 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 Ingat pelan